Ini ibu kondisinya sudah, dia maksudnya sudah berat, satu-satunya cara adalah bapak harus menyesal satu, asal kita perumah sakit, bapak sekarang perumah sakit, kita butuh bapak karena ibu udah gagal nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, kembali lagi di segmen Syiar Madinah. Insya Allah berkah. Oke Sobat Madinah, kali ini berbeda lagi nih CCR Madinah. Nah kali ini kita lagi ada di rumah atau kediaman Mas Alna dan Mbak Rizka. Ya soalnya belum kenalan tadi. Kenalan dulu, biar Sobat Madinah kenal. Iya benar, kita berkenalan, ntar ada namanya. Spesial, spesial. Ntar ada namanya di bawah. Oke gitu, jadi pada segmen Syiar Madinah kali ini kita akan membahas, karena ini sudah pas satu tahun, dari maraknya si Covid-19 varian Delta. Di mana saat itu memang cukup mencekam, cukup membuat seluruh warga panik dan memang banyak berjatuhan korban dan lain-lain halnya. Nah kali ini kita akan mendengar cerita dari pasangan Mas Alna dan Mbak Rizka tentang bagaimana mereka bisa survive di masa-masa kritis Covid kemarin. Ya Mas dan Mbak ya, nah kira-kira boleh diceritain nggak Mas dan Mbak awalnya tuh gimana sih di masa itu dan sesulit apa di masa itu. Oke, kita mohon semuanya. Jadi sebenarnya buat masalah barian Covid-19 Delta itu, sebenarnya yang lebih kemarcara itu istriku. Istriku diri. Istriku ini pernah terkontaminasi Covid dua kali. Oke, jadi yang pertama itu, kita menikah itu baru tahun 2020 kemarin. Nah sebelum menikah itu istriku sempat kena Covid yang lagi... Pertama banget berarti awal. Oh, awal. Nah pada saat itu, sebenarnya tidak. Kalau dari sendiri fisik, kayak orang sehat lah, kita bilang orang sehat OTG lah. Oh gitu ya. Orang sehat baga gejala. Ya bener-bener nggak ada sama sekali nggak ada gejala. Ya udah kayak orang sehat biasa, tapi nggak harus isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Itu tepat banget seminggu sebelum pernikahan. Eh dua minggu, sorry. Dari dua minggu. Dari dua minggu pernikahan. Tapi sudah dipersiapkan ini? Udah. Jadi kan pernikahan itu kalau nggak salah November. Kena itu Oktober. Kena itu Oktober. Oke. Nah dari junjak Oktober ke November itu cukup dekat kenanya. Karena kita nikah di minggu kedua November. Dia kena di akhir Oktober. Nah lucunya dia itu kena karena ada random test. Random test di kantor. Oh berarti sebenarnya nggak kena tapi dari ada yang kena di lingkup kantor itu ya? Iya gitu ya. Mungkin iya ya. Sample doang itu. Iya. Harus kali ya. Random test. Dia di swipe pertama kali itu hasilnya. Eh bukan swipe. Apa dulu. Oh yang pertama. Oh rapid. 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 Rapid ya. Hasilnya. Sample lupa namanya. Udah. Udah lama banget itu dia. Reaktif. Reaktif. Terus dia bilang. Aku reaktif nih. Aku masih biasa aja kan nggak ya. Ya reaktif kan ada banyak apa ya. Iya. Banyak kemungkinan lah ya. Kemungkinan. Kemungkinan juga. Bisa cantik bodinya lagi alif atau bagaimana. Hmm. Terus akhirnya dirujuk lah ke rumah sakit. Eee. Biar hasilnya lebih akurat. Dulu kan buat PCR ya. Iya. Dulu kan buat masalah PCR itu cukup lama nih. Apa. Hasilnya. Cukup lama. Nah terus kita wadi-wadi kan. Akhirnya kita sepakat buat ngambil yang CMD tuh. Dulu kan harganya lumayan males. Iya. Di atas 1 juta lah kalau pasar. Iya. Iya. Enggak nggak apa-apa deh. Karena pengen tau kan. Misalnya hamil 2 minggu. Udah mau acara pernikahan. Iya. Dulu siap-siap semuanya. Ternyata pas hasil nggak keluar. Positif. Tapi kondisinya. Sekali lagi. Dia kan denger kayak orang. Enggak. Sehat. Orang sehat lah. Orang sehat. Terus akhirnya. Dihunjukkan kalau satu masak di Jakarta. Dikasih. Dikasih. Dikasih obat ya. Dikasih apa ya. Vitamin. 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 Penguat kali. Antibiotik. 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 Nah itu nggak tau lah ya. Maksudnya kan kondisinya begitu sangat awam banget nih. Maksudnya di Indonesia kan. Jadi aku percaya. Ya udah lah. Dokter. It's okay. Karena mereka yang punya ilmunya. Betul. Sejarah ilmu kan mereka lebih. Tahu lah dari kita. Akhirnya. Kita dikasih obat sama dokternya. Terus. Kita putusin buat. Tadinya mau dilutup ke rumah atlet. Eh. Rumah atlet. Wisma atlet. Terus. Karena. Dia merasa. Nggak apa-apa. Dia harus semandiri aja. Tenggo. Akhirnya dia harus semandiri. Dua minggu. Sebelum. Eh. Selama dua minggu. Pas minggu ketiganya itu. Acara kita kan. Kalau juga sih. Negatif. Negatif. Jadi. Ya aman lah. Berjalan lah. Alhamdulillah. Nah. Lalu itu. Setelah nikah. Alhamdulillah. 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 Kita pengetitipan lah. Dari Allah. Pengetitipan. Itu. Mulan Desember. Desember. Januari. Oh. Januari. 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 2021. Terutau. Terus. Ya karena kondisinya. Ya kita kan sering kontrol juga kan. Ya. Terus. Kita sering. Ya sering check up. Kita memutuskan untuk. Ya udah. Kita coba. Sambil bekerja aja. Meskipun lagi dalam. Mengandung. Dan luar kerjaan gak terlalu berat. Misalnya. Jarak dari sini. Kan. Jadi kan. Gak terlalu cape lah. Buat pasal transport. Terus. Terus. Kerja lah. Tetep. Tetep kerja lah. Tetep kerja. Ya. Sebulan. Dua bulan. Tiga bulan. Aman tuh. Terus. Karena kan. Kalau kata dokter. Trimester kedua. Perkahangal itu. Memang agak. Apa ya. Agak rentan. Kandungan itu agak. Didaga lah. Ibaratnya. Bagiku. Dia ini udah paling. Paling. Apa ya. Paling. Bersih lah. Ibaratnya. Apapun kayak. Sensitizer. Oh. Resik. Resik. Ya. Harus bersih. Ya. Harus bersih. Ya. 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 Cuek. 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 Cuek aja. Nah. Apulah. Sebulan ke-6. Terus. Mei akhir. Dia tiba-tiba. Dia tiba-tiba tuh. Panas. Demam. Demam. Demam doang. Demam doang. Terus. Akhirnya. Aku mikir. Mekena kecapean kali. Karena aku disini. Wok gitu. Aku gak di rumah. Aku juga. Ada side job. Foto kan. Terus. Jadi gak nungguin dia di rumah. Cuman. Tiba-tiba. Pas aku lagi. Side job itu. Dia. Ngecet. Cepet-cepet. Badannya udah gak enak. Tombol rukanya sakit. Akhirnya. Aku pulang. Besoknya. Aku bawa lah ke rumah sakit. Terdekat. Masuk IGD. Masuk IGD. Masuk IGD. Terdekat. Dikasih obat. Eh sorry. Disweb dulu. Disweb dulu. Ini demamnya udah tinggi banget gitu. Demam. 3,8. Oh. Langsung disweb. Supaya. Aku kan. Koordinasi sama dokter kandungan. Bilangnya. Gimana tuh. Kira-kira. Obat ini aman gak buat kandungan. Hmm. Ibu gejalanya apa-apa. Cuman demam aja sih. Aku bilang gitu. Cuman ada. Agak jadi penggorokan. Itu dia. Agak. Agak. Apa. Agak. Takut lah. Aku bilang. Terus coba swipe aja pak. Terus aku bilang. Yaudah swipe. Akhirnya kita swipe di rumah sakit. Terus udah swipe itu. Hasilnya keluar kan. Negatif. Negatif. Akhirnya aku bilang. Oh negatif kok yang. Yaudah lah. Maksudnya. Makasih obat pulang. Malumnya itu. Malumnya itu. Malumnya demamnya turun. Demamnya turun. Nah masuklah ke Juni. Awas ini. Aku ingat gue. Tanggal 2 itu dia demam lagi. Demamnya. Sebenernya bertahap sih demamnya. Demamnya bertahap. Agak. Pokoknya agak anget. Terus tiba-tiba. Pas malam banget. Itu panas. Dan dia tiba-tiba. Dibilang sesek. Tiba-tiba. Wah. Awal mereka udah. Sesek nih. Aduh. Ke rumah sakit. Karena kondisinya aku lagi di rumah. Orang telaku. Jadi. Gue bawa rumah sakit. Yang menurutku. Cukup proper. Dalam menangani hal-hal yang darurat. Akhirnya aku bawa lah. Ke rumah sakit Bunda Marbonda. Ke rumah sakit Bunda Marbonda. Ke rumah sakit Bunda Marbonda. Sampai disana. Penanganan. Sebenernya penanganan sakit Bunda Marbonda. Aku bilang cukup baik ya. Sudah baik. Sudah gak ada matian. Kondisi itu memang. Protokol ketat banget. Jadi gak boleh sembarang pasien masuk ke situ gitu. Oke. Tapi ya dengan. Aku coba berusaha persuasif. Mendapatkan persuasif. Agar dibolongkan lah. Dia dibuat langsung di tangani. Nama Pak Koto. Sebenernya kita gak memilih rumah sakit Bunda itu. Karena aku kan mengandung. Iya. RSI. RSI. Tapi karena kenyataannya. Kenyataannya. Bunda udah di Indonesia itu umum sekarang. RSI umum. Udah RSI lagi berarti ya. Udah di Indonesia lagi. Oke. Abis itu. Sudah masuk di ED. Hari pertama. Dia makin gelisah. Masih sesek kan. Masih gelisah. Terus. Aku cek. Namanya saturasi. Saturasi oksigen. Saturasi oksigen. Ya kan. Orang Covid. Biasa terlihat oksigennya kan. Di bawah 92%. Nah kondisinya. Jadi. Ini aku interniso dulu ya. Setauku. Itu tahapan pakai oksigen ada 4. Ini. Kalau saya mau maaf ya. Yang pertama itu nasal. Nasal itu yang selang biasa. Yang kedua itu sungkup. Sungkup itu yang kayak pilot. Kalau pilot. Terus yang ketiga itu HFNC. HFNC itu yang tekanannya cukup besar. Yang terakhir itu ventilator. Nah. Istriku ini. Hari pertama itu. Udah. Masih pakai nasal. Masih pakai nasal. Cuman. Tekanannya tuh udah paling tinggi. Tapi dia masih ngerasa gak nyaman. Masih ngerasa gak nyaman. Nah pas hari kedua. Dia makin-makin tuh. Makin-makin. Akhirnya diputuskan buat. Pindah ke yang sungkup. Naik nih levelnya. Hmm. Gak ke yang sungkup. Terus aku ingat banget. Team dokter. Namanya dokter Monik. Waktu itu. Nyamperin sih. Ke aku. Nah dia masih di IG di posisinya. Gue pindah ke. Nah. Karena gak ada kamar. Waktu itu. Udah penuh. Habis itu. Dia bilang. Pak. Ini kita gak bisa. Menentukan. Ini apa. Gitu. Bisa jadi pneumonia. Apa. Neomomia. Atau. Ada yang Ovid nih. Yang. Yang. Yang bisa kita lihat adalah. Yang pertama. Ronsen. Gitu. Nah. Kondisinya. Kita kan lagi. Ada. Mengandung ya. Isi itu. Kandung. Hamil. Konsekuensinya adalah. Ehm. Kalau gak salah itu. Kalau ronsen itu. Ada terjadi. Kecacatan. Janinnya. Ke janin. Hmm. Itu. Ya. Maksudnya. Resikonya. Salah satunya cacat. Kalau. Kita. Ronsen. Karena ada sinar radiasinya. Itu yang terlalu kuat. Buat si. Iya. 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 Dia gak mau. Dia gak mau. Nah. Terus aku bilang ke pak dokter. Ketemunya kayaknya. Default dulu deh. Sampai. 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 Ini kita mesti coba struggle dulu nih. Aku bilang gitu. Nah. Udah gitu. Ternyata. Hari ketiga. Itu tanggal 3 Juni. Dia udah gak kuat. Kayak. Penglihatan tuh. Sebenernya kasihan sih. Kayak. Ehm. Lu udah dikasih. Oksigen yang sungguh. Yang udah. Tekanan tinggi. Tapi lu masih gak ngerasa nyaman. Sementara. Saturasi itu udah dibawah 80%. Iya. Indikasinya itu. Ya covid. Tertingginya covid. Iya. Tertingginya covid. Tapi. Hasil swabnya itu. Negatif. Akhirnya swab ulang. Swab ulang. Terus. Pak. Kita mengomong harus ronsen. Gila gitu. Terus. Yang saya bilang kan. Sebagai calon orang tua. Ini jaminannya apa nih. Konsekuensinya apa ya. Kasih terima. Kalau misalkan masih ronsen. Gak apa pak. Insya Allah. Kita tutupin pakai. Kayak bantalan gitu. Biar gak kena langsung katanya. Oke. Tapi dokter. Akhirnya gak bisa. Ini paling cepat. Insya Allah. Kita usahakan. Hasilnya yang paling terbaik. Maksudnya. Biar gak kena selanian. Iya. Oke. Ambul tangan. Terus. Ronsen lah. Ronsen. Gila-gila dipanggil nih. Nama dokternya. Pak. Ini ketinggal banget nih. Kata dokternya nih. Pak. Kondisi ibu. Sudah parah. Nah gitu. Ini harus. Harus penanganan. Harus masuk ruang lawat inap. Karena apa. Karena ibu kondisinya hamil. Terus aku tanya dong. Tapi kemarin tuh. Tiga hari yang lalu. Jadi biasa aja. Gimana. Nah. Aku enggak tahu kok. Karena aku cuma sakit. Aku enggak baca berita kan. Sudah enggak. Enggak terlalu aware sama. Enggak update lah. Di luar itu ada apa ya. Ternyata pangkat itu juga lagi rame-rame nya. Gelombang Delta. Yang dimana. Itu menyerang. Rata-rata comorbid. Dan ibu hamil. Oh. Jadi. 90% itu rentan banget ke ibu hamil. Sama orang yang menyerang comorbid. Itu kan penyakit lain ya. Enggak. Tapi itu kondisi itu aku enggak tahu. Iya. Karena kan aku. Ya tadi bilang. Enggak terlalu update sama sosial media kan. Iya. Terus akhirnya bilang. Dilihat lah si ronsen nya. Itu kalau misalkan. Mas Aldo dan Mas Tafit tahu. Ronsen itu kan. Kalau normalnya kan. Kayak paru-paru. Itu paru-paru. Terus hitam kan. Harusnya kalau kesehat kosong ya. Hitam aja ya. Gelap. Iya bener-bener. Tapi. Ya itu udah enggak ada. Iya gelap. Putih. Putih semuanya. Semua. Nanti kita syarat sih ronsen nya. Oke. Boleh. Jadi hasilnya tuh. Eh putih semua. Malah putih. Dan dokter bilang. Bapak. Ibu sebelah kirinya itu. Sudah penuh cairan. Ini menyebabkan. Apa. Ibu susah nafas. Karena. Malah-malah itu. Dia bisa mempompat dengan baik. Bisa berkembang dengan baik. Ibaratnya spon. Kalau misalkan. Kering. Kering. Kan dia lebih. Balik dia. Cepat ya. Kalau basah. Itu banyak cairan. Iya. Berat dia. Sementara yang kanannya itu. Tinggal seperempatnya. Nah ini harus ada tindakan. Terus ya. Kan saya pikir. Ini ada dua nyawa kan. Iya. Ada dua nyawa. Terus saya bilang. Ya udah dong. Coba lakukan yang terbaik lagi. Buat istri dan calonan saya. Saya bilang gitu. Terus akhirnya. Dapatlah kamar nih. Dapat kamar. Dapat kamar. Dapat kamar. Dapat kamar. Terus kebenaran. Aku ketemu sama dokter spesialis penyakit dalam. Dapat dokter 62 aku lah. Namanya dokter. Oh dokter Hendry. Dokter Hendry. Dokter Hendry. Dokter Hendry Simon. Terus dia bilang. Bapak. Ini ibu. Kondisinya sudah. 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 Sudah berat. Gitu. Satu-satunya cara. Adalah. Bapak harus menikah satu. Itu udah cara paling akhir. Karena kalau tidak. Dua-duanya bisa hilang. Dalam gitu. Maksudnya. Harus dipisahkan lah. Ibaratnya. 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 Sudah langsung. Mungkin bilangnya. Ya Bapak. Mencoba relakan. Calon anaknya. Demi kesembuhan ibunya. Itu karena. Chance hidup paling besar itu. Tetap di ibunya. Iya. Lalu tetap gak mau. Karena aku. Karena kayak soal bukan aku sih. Kita sih. Kan diskusi kayak. Kita masih mencoba struggle. Kalau. Bisa. Ini kita bisa. Ini kita bisa. Udah. Nah aku ingat banget. Pas tanggal. 6. 6. Juni. Itu dia paginya masih video call sama aku. Lumpah aku. Masih video call buat. Minta. Antrin apa. Lupa aku. Jadi karena aku kan. Tiap pagi malem. Eh sorry pagi siap malem. Aku pasti kesana kan. Dan kondisi segala macam. Yang malem. Malemnya. Itu dia. Eh sorry. Paginya. Subur. Itu dia. Video call. Minta apa. Siap aku lupa. Aku bilang. Nanti aku antrin kesana. Aku kesana. Aku ketemu paginya. Kita tidur kan. Aku tutup ngesuster. Aku nyantai aja. Misalnya masih dalam kondisi. Nyantai. Eh sorry. Sebelum itu. Ada yang terkutu juga sih. Jadi hari domatnya. Itu kondisinya hari minggu. Di mata itu. Aku disuruh sama dokter. Penyakit spesialis itu. Setelah menjawabnya. Gue nyari. Gue nyari. Eee. Plasma darah. Plasma darah. Nah. Itu. Itu. Kalau aku siar ya. Pada saat itu. Itu tuh langka banget. Plasma. Langkanya adalah. Gak semua orang mau mendotorkan itu. Dan gak semua orang punya itu. Hmm. Gitu. Akhirnya. Eee. Lamparan. Lamparan. Lamparan lagi sih. Mirisnya lagi. Itu harus masuk hari Sabtu. Pagi. Sementara. Aku baru dikabarin dari bumat siang. Ibaratnya cuma punya space sehari nih. Buat nyari pas malam. Walaupun punya space sehari. Setengah hari malam. Iya. Setengah hari malam. Jadi siang. Iya. Ya. Terus akhirnya. Aku nge-bless deh. Oke. Kebenaran kan. Kakak Ibaratku kan. Wartawan juga. Jadi. Dia bantu bless ke. Eee. Teman-teman Libya. Nah. Mana pun. Bless ke beberapa teman-temanku di. Eee. Kolega-kolega pula. Hmm. Alhamdulillah dapat. Empat. Eee. Pendono. Dan itu tuh. Di rumah sakit tuh kayak. Alhamdulillah. Pendono sakit muda. Ngebantu banget sih. Kayak. Misalkan. Bapak gimana donor udah ada belum buat ibu. Udah terpasmanya. Nanti kita bantunya. Karena. Eee. Sebenarnya. Sebenarnya. Enak juga sih. Kayak. Aku nyari. Teman-teman di bunda juga nyari gitu. Sama-sama. Sama-sama. Usaha juga gitu ya. Sama-sama. Sama-sama disitu. Sama-sama disitu. Eee. Yang satu dulu. Dulu Tomo. Ternyata dia. Eee. Angkatannya. Orang-orang aku. Eee. Eee. Omnya. Terus yang kedua. Ada. Eee. Mas Ghani, yang ketiga itu ada teman kampusku dulu, Mbak Ririn dan teman kampusku yang keempat itu teman kantor aja lah pokoknya. Nah udah gitu akhirnya sudah kan, dapat empat nih. Karena kita butuhnya tiga waktu itu. Kita butuh tiga, dan ke dokter kayak apesia kayak jarang-jarang orang bisa dalam sehari dapat semua gitu. Biasanya tuh susah banget teman pasma darah. Alhamdulillah Allah ngasih jalannya cepet lah. Ternyata ada lagi kabar nggak enak. Jadi pasma darah itu nggak bisa langsung masuk. Jadi kita harus tunggu satu kedua 4 jam dulu, buat steril, baru bisa masuk. Akhirnya, karena nggak bisa masuk, dia baru-baru masuk pasma darah itu hari minggu, subuh. Harusnya masuk ke sabtu pagi. Telat kan, ada telat nih. Masuk-masuk dua kantong, kalau nggak salah begitu. Dua kantong, terus aku kan namanya masih awam, aku baru doanya kan kayak, insya Allah, works nih, berhasil nih ya pasma darah ini. Jadi buat membantu lah, ingin penanganan, apa, penyebaran. Dan gitu, pas momen dari gua pas siang, udah dikabarin sama koron sakit. Bapak, ibu, kayaknya ini gelisah nih, mungkin mau ngomong bapak. Jadi aku koron sakit lagi tuh siang dulu. Misalnya aku tanya-tanya, kenapa? Mata aja nggak nyaman. Nggak nyaman sama mati. Boleh nggak nyaman lah, nggak enak lah. Kondisi aku gitu udah batuk banget lah. Jadi, maaf ya kalau misalkan ada alat namanya inhaler gitu. Apa namanya? Aduh lupa aku. Yang kayak kuap. Oh, buat nguap itu yang gitu ya. Hirup, terus nanti kuat dahap. Nanti batuk, itu udah aku dalam darah. Jadi dahapnya itu udah bakteri, darah semuanya, udah nyampur. Dia nanya, oh, aku ngatuh darah ya? Aku sempat, ya aku ngeliat langsung juga sempat, apa ya? Sempat, sempat bukan gaun sih, kayak sempat kaget. Tapi susisi juga harus menangin kan? Enggak, aku itu bukan darah. Aku itu bukan darah. Itu karena kotoran bakteri aja. Bukan itu. Baru itu, akhirnya aku pulang nih. Hibur, aku pulang. Pulang, aku istirahat kan. Kita orang hidup, istirahat. Asar, aku lihat rumah sakit. Bapak, sekarang rumah sakit. Kita buku bapak. Karena ibu udah gagal nafas. Cepet banget kan. Jam 12 itu masih ketemu, jam 3 itu. Dia udah gagal nafas, dia udah ga bisa nafas. Halus ada tindakan. Pondisinya waktu itu, dia udah ga sadar. Pingsan lah. Menti. Pingsan. Ya udah gagal. Gak sadar lah. Intinya ga sadar lah ya. Akhirnya, aku kabarin... Agrib, berik dulu kali ya? Berik dulu deh. Aku soal-soalnya terus bilang, Gak sabar. Gak sabar. Gak siapa nih? Gak, gue minta. Ya cuman ya kayak, Lu minta apa gue kasih nih. Lu minta. 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 Lini aja deh ngeri dulu. Lini aja deh ngeri dulu.